Kita tidak menolak kebijakan biometri, kita hanya minta ditunda karena ini sifatnya medada. Ada geografis kita yang kesulitan sehingga tidak bisa dilakukan, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana titik-titik biometrik ini diperluas. Kita sedang mengajukan titik itu karena yang ada sekarang baru 28 titik dari 34 provinsi. Kita tingkatkan sarana-sarana untuk efektifkan kerja-kerja bodi yang terlepas dengan pasar-pasar kerja eksternal di Indonesia dan di dunia. Cobalah mahasiswa nanti ditugasi Pak untuk menuliskan tentang haji dan umro peluang dan tantangannya di masa depan di Indonesia. Jadi ini bukan kewenangan pemerintah Indonesia karena ini adalah taken for granted. Bahkan Menteri Agama sudah negosiasi soal toilet, sudah BUMN kita membangun toilet tingkat. Tapi kan tidak boleh karena ini negaranya bukan negara kita.